Lihat guys, kombonya kayak 168 ribu temen-temen ya Lihat lah betapa OP-nya ini modar nih guys, ini modar nih Sekali kombo modar nih, jamin Lihat coy Halo semuanya, selamat datang di channel Fiksa Adi Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja Oke, sesuai dengan judulnya, ini adalah kapal termahal di market Bukan versi kapal Petwin, melainkan versi kapal Battle Pass Kita lihat dulu di market Nah, disini kalian bisa lihat kapal Rocks Jeonjong The Great Kalau nggak salah, Battle Pass ke-2 atau ke-3 gitu Rilis kapal ini, dulunya gratis dan sekarang harganya sangat-sangat tinggi banget Bahkan bisa mencapai harga tertingginya itu di 4.000 R-Coin Ya, bisa dibilang ini kapal setara kapal-kapal Petwin ya Kenapa kapal ini tuh sangat-sangat mahal banget Mungkin karena dari segi persenjataan atau kelangkaannya Yang dimana kan kapal ini dirilis beberapa tahun yang lalu ya Dan termasuk kapal yang punya itu nggak banyak, dikit teman-teman Nah, ini kita bisa lihat persenjataannya juga lengkap Bawa 4x rudal meriam, GL, torpedo, air defon meriam otomatis Lengkap banget Ya, lengkap banget Worthy beli ya, worthy-worthy aja Ini menjadi salah satu kapal termahal Battle Pass yang worthy untuk dibeli Buat kalian yang kemarin nanya Bang, rekomendasi kapal 2.000 R-Coin Gue saranin sih, ambil ini aja Kalian bisa beli skinnya dengan harga 14.000 Gold Cuman ya, kalau gue bisa lihat ya Di bagian market, itu juga ada yang jual kok Dengan skin Wibu-nya Nah, disini kalau nggak salah Nah, ini dia dengan harga 2.500 R-Coin Lo bisa dapat skin spesialnya Daripada lo beli dengan harga 14.000 Gold ya skinnya Ya, mungkin lo bisa tabung lagi uang lo buat beli kapal ini dengan harga 2.500 R-Coin Worthy-worthy aja Nah, disini langsung aja Coba gue tunjukin untuk masalah item yang gue pakai Ini dia itemnya Gue pakai combo YJ21 sama Bramos TMF Pakai GL aja disini Gue pakai GL yang bisa nge-load lele juga Torpedo, Tiger, Shark Karena ini udah paling mantep ya Helikopter, Dragonwick Meriam Automatic Sigma Terus Air Define Gue kombin sama Air Define Battle Pass Dan ini kalian bisa beli di market juga Jadi itemnya ini ya Semua full item market Walaupun ada satu Nyempil ya YJ21 yang ada di shop Tapi nggak apa-apa Buat kalian pengen cobain build kayak gini Silahkan nanti deh Di next video gue buatin buildnya Jika kalian banyak yang minta ya Karena kapalnya juga nggak begitu banyak yang punya Jadi gue marah juga buatin buildnya Sementara gue pakai build Yang paling-paling the bestnya Karena kita pengen coba main Mode tandem Atau mode neraka Oke, kita masuk dalam gameplaynya Apakah bisa menang ya Tergantung tim kita aja ya Kalau tim kita keren Wih, lihat-lihat Pasti dia melihat Wah, Wibu nih Waduh, kapal Wibu nih Lu lihat aja meriamnya Tuh, lihat-lihat gue tuh Wah, kapal apa nih Ini kapal sebenernya bagus banget ya Udah sering banget gue buatin ini kapal gitu Di video-video gue Karena emang suka itu gue kapalnya Apalagi dengan skinnya temen-temen ya Kalau kalian nggak suka skinnya ya Nggak usah dibeli Kapalnya aja dibeli Karena kapalnya sangat-sangat OP bro Tinggal lu ganti persenjataan Dengan yang Seperti gue pakai ini Dijamin guys Sekali kombo Musuhnya menggigil Lihat Aduh, kena flash semua ya Nggak apa-apa Santai aja Untuk masalah manuver juga bagus Ini kan kapal destroyer ya Ya, nggak begitu cepat sih Manuvernya juga nggak begitu Cepat-cepat juga Biasa aja Manuvernya Aduh, baru juga mulai udah main sampah-sampah aja Ini yang gue nggak suka ya Mode ini guys Apa ya Banyak ini Banyak Tukat-tukat sampah guys Kita belum mulai musuhnya Udah nyampah Nggak Nggak adil Ini kan nggak adil sebenernya Tapi coba deh Kita bante yang ini aja Yang adil Bisa kan Waduh, di belakang ini Sabar, sabar Wah, lihat tuh Lihat Dari Sebelah kiri Sebelah kanan Ngelok gue mulut Sabar Nah, meninggal satu Aduh, di sini juga ada guys Noryak Wah, banyak banget rudalnya Wah Oke, masih bisa bertahan Santoy Santoy aja Bosku Solo, solo Setidaknya nih, modar guys Oh, udah lah Modar Weh, Arkansas sini bro Wah, Arkansas-nya nggak tahu positif kita guys Asal maju ke depan aja Padahal gue di sini Mau dibantai bro Oke Masuk ya guys Semangat kok dek Hmm, lihat guys Kombo-nya guys Hmm, 168.000 temen-temen ya Lihatlah Betapa OPC ini modar nih guys Ini modar nih Sekali kombo modar nih Yamin Hmm Lihat coy GG parah bro Kapalnya nih bos Pokoknya Kalau lo beli kapal ini Menurut gue worth it banget sih ya Yamin bro Oh, musuhnya Ada Akan-sus Modar Mantap bro Gue suka Gayamu bro Alah, moka temen gue Bentar Ini harus jaga posisi banget nih Ada dua di sini guys Gue nggak bisa menang sih Kalau lawan dua biji gini Bentar 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 Oke 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 Aduh Aduh Bombo guys Rame banget bro Wah Masih bisa yuk Masih bisa yuk Masih bisa bertahan kita guys Masih bisa Masih bisa Masih bisa Masih sangat-sangat kuat gue Tuh Masih sangat-sangat kuat Masih sangat-sangat kuat gue Ngelawan Ngelawan Faryak Dengan Meninggal nih Meninggal nih guys Meninggal nih Meninggal nih Meninggal nih Aih Dicil lagi bro Agak susah temen-temen Yang main mode event nih Tergantung Apa Team juga sih Sama tergantung Di sampah Apakah kagak kita ya Kalau di sampah Aduh Kalah terus kita guys Gak bisa guys Ini deh Ini deh Ayo sekarang nih guys Sebelum di kill sama musuh Kita kill dulu Lumayan point cok Point gue Aduh Ini deh Ini deh Kemulah 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 Ayo 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 Manjain Manjain Nice Yes Dapat kill Eh Gak dapat loh Ayo Malah Dinyukir Tadi Aduh Makanya lihat Tuh Di sampah mundur Temen-temen ya Sumpah jelek banget Ini event Udah lah Ngin dulu Abang of air Come on Tuh Gak kaki lagi loh Tum Ini Mode Emang mode Mode neraka Ini guys Event Event Ini ya Tuh Ya Allah Ranking 2 lagi Ini kapal Di atas gue Ini tukang sampah Semua nih Di atas gue nih Yaudah Kita coba sekali lagi Disini kita main mode Desmatch aja Kenapa mode Desmatch Ya karena Lebih adil Temen-temennya Lebih menantang aja sih Sumpah Mode event tuh Cuman cocok Untuk grinding Duit aja gitu Grinding gold XP Itu enak Cuman kalo lu nyari Menang Di mode event Jangan harap Ya Bang gue juga Menang kok Itu nasib lo aja Tumen aja Gue juga sering menang juga Cuman ya Datang ampasnya Ampas banget gitu Udah capek-capek Ngehit Eh disampah Gitu kan Emang mode nya itu Gak usah lah Dirilis lagi Mode itu guys Ini mode Pengawal Atau enggak Aduh Mode pengawal Atau enggak Mode ini Apa namanya tuh Mode Capture point Itu bagus juga Kalo secepat mungkin ya Gak apa-apa Helicopter kita rutak Yang penting Kita bisa langsung Pemak Oke Bahaya nih Kita harus nge-lock dulu nih Musuh-musuh yang kayak Ini nih Yang deket sama tower Kenapa? Karena nanti ya Takutnya Bertembuhnya Di balik tembok Emang kurang hajar Mendok biasanya Jadi kita bantai dulu guys Belum mendok Bantai dulu ya Bantai dulu guys Bantai dulu musuhnya Gak usah kasih ampun Tinggal satu guys Nice Satu kill Harupnya Tapi gak nge-kill gue Gak apa-apa Oke Musuhnya ada pada modar Musuhnya ada pada modar Betul banget Nah Nah Maju-in aja lah Kalau gitu Tinggal dua Soalnya Gak mungkin menang juga musuhnya Kalau tinggal dua Spam terus Oke Kita spam terus Kita hajar musuhnya Lihat tuh Potensi kapalnya bro Hmm Kapalnya bagus banget Yang penting Builnya bro ya Buil GG Easy win Pokoknya Mantap bro Mantap kan Enak kan Main mode Dasmat gitu Sangat mudah sekali Kita dapat Satu juta kill dua Lumayan lah Daripada mode Event Kita udah capek-capek Nge-kill Capek-capek ngedamage Ujung-ujungnya Ranking dua Oke lah Kira-kira begitu teman-teman Ini kapal Sangat-sangat worth it Buat kalian beli Dengan harga Dua ribu Rcoin Jika kalian Emang nyari kapal Dengan harga segitu Atau Kalau kalian pengen Kapal yang lebih OP lagi Ya mungkin Bisa tabung lagi Atau beli kapal Yang lebih mahal Seperti ada kapal Usako Bismar Atau TF2000 Itu ada banyak Kapal-kapal Tapi kan bukan Kapal battle pass Melainkan kapal-kapal Paituin Atau kapal bandel Yang gue maksud Disini adalah Kapal battle pass Yang Harganya Paling mahal Dua ribu Rcoin Yaitu Ross Giaojong The Great Dengan Skin Wibu Saya akan tulis pendapat kalian Apakah worth it Kapal ini Dibeli dengan harga segitu Kalau pendapat gue Worth it Worth it aja Sampai jumpa di next video Bye Sampai jumpa di next video